DPPU Sultan Taha merupakan unit bisnis PT Pertamina Patraniaga yang melayani penjualan abdur di Bandara Sultan Taha Jambi dengan rata-rata penjualan harian sebesar 12 kiloliter atau setara dengan 8 pesawat per hari. Di tahun ini, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, kami mengusung program Kampung Wisata Eka Jaya, yaitu program pemberdayaan masyarakat yang mengusung semangat kolaborasi menuju masyarakat ekonomi mandiri. Nama saya Samede Karso. Seorang guru honor yang masih pengabdian saya kurang lebih sekitar 30 tahun. Makanya untuk menambah penghasilan sehari-hari, saya ngojek di pasar. Hasil ojeknya nggak tentu, tergantung sama penumpang. Kondisi ekonomi masyarakat kami sangat rendah. Sebagai pekerja semrabutan, tentunya mempunyai keinginan dan cita-cita meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut, dengan cara apa? Ini kami belum tahu. Ibu-bu di kampung ini adalah ibu rumah tangga biasa yang kebetulan masih dalam usia produktif. Tapi karena kita kurang kemampuan, kurang skill, agak sulit mencari pekerjaan. Dan kebetulan suami adalah kerja selabutan, sulit menambah penghasilan perekonomian keluarga. Keluarga saya ini di sini kebanyakan sebagai buruk bangunan harian lepas. Jadi ekonominya menengah ke bawah lah kebanyakan. Karena ada lahan kosong, punya ide kawan-kawan itu membuat kolam, awalnya berhasil lah. Tapi setelah sering banjir datang sampai sekarang nih, banyaklah ada berhasilnya jadi daripada berhasilnya. Alhamdulillah, Pertamini datang ke kampung kami untuk membantu kolam lele. Yang dulunya tempat membangun sampah liar. Selanjutnya kami dilatih bagaimana cara budidaya ikan lele tersebut. Untuk pemasaran ikan lele, kami sudah ke pasar Angsoduo, kemudian pasar baru. Dengan hasil penjualan tentunya sangat membantu peningkatan ekonomi semak lompok. Berkembangnya ikan lele kami ya, dari semula 6 kolam, sekarang sudah menjadi 12 kolam. Kemudian kita kembangkan lagi ikan patin, ikan nila, dan gurami. Kemudian ditambah lagi akuponik dari Pak Coy, Selada, dan Sawi. Untuk pemasaran itu kita sudah masuk ke Sualayan, kemudian ke pasar Angsoduo, dan pasar Hongkong. Dulunya limbah kolam ikan lele kita buang. Lalu kita coba dijadikan pupuk akuponik. Ternyata banyak nutrisinya dan baik untuk tanaman. Alhamdulillah semenjak adanya bantuan dari Pertamena ini, ibu-ibu dikasih pelatihan untuk cara mengelola ikan lele. Seperti abon, kerupuk, dan stik. Dan kita juga sudah memasarkannya ke toko-toko sekitar, minimarket-minimarket, dan juga supermarket. Akhirnya mendapatkan kegiatan yang produktif dan positif untuk membantu perekonomian keluarga. Selain dijual ke pasaran, juga sudah menjadi oleh-oleh khas Jambi. Jadi bisa mendukung kampung wisata di Kelurahan Eka Jaya. Ada program Pertamena datang untuk memperbaiki kolam kami. Hingga saat ini kolam kami itu sudah bisa disi kembali. Alhamdulillah sudah beberapa kali menghasilkan panen, karena sudah ada banjir lagi. Dan insya Allah akan kami pergunakan kolam itu untuk kolam pemancingan, sehingga dapat menambah ekonomi kelompok-kelompok kami, khususnya warga Rp15. Dengan keberhasilan kami dari kelompok Tani, Pok, Dakan, Sinar, Lele, dan Dapur 29, sehingga kami mengadakan pelatihan yang kita kembangkan lagi menjadi kampung wisata untuk pemancingan kolam ikan. Di PPU Selantaha secara langsung atau tidak langsung membantu Dinas Parwusata menciptakan kampung-kampung wisata yang ada di Kota Jambi ini. Kegiatan budi daya ikan dan pengolahan embung memberikan dampak untuk ekonomi masyarakat, sehingga yang dulu ada banjir sekarang sudah oke. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pertamena, sehingga kami semakin berdaya. Terima kasih sudah menonton!